Selamat siang Pak Adik, ya petanggapan Bapak soal arus pajak Indonesia ini bisa berjalan secara kondusif di tengah situasi pandemik seperti ini. Ya memang pajak ini kan jadi kewajiban kita semua, karena memang dari pajak itu adalah untuk pembangunan, pembangunan juga untuk kita semua. Tapi kadang-kadang teman-teman pajak itu kan pendekatannya itu bukan pendekatan untuk mengedukasi wajib pajak, tapi lebih kependekatan yang mencari-cari. Dan juga ketika ada persoalan pajak yang sangat saya sesalkan itu, modelnya itu model pembuktian terbalik. Sehingga para pengusaha yang diminta membuktikan, tapi dari pajak hanya menuduh saja, jadi pengusaha yang diminta membuktikan. Ini menurut saya kurang pas, mungkin bisa lebih diperbaiki lagi. Dan kadang-kadang juga masih pendekatannya pendekatan formal, tapi juga mestinya dari teman-teman pajak atau mungkin aturannya itu ada lebih pendekatan juga ke material. Kalau formal itu hanya surat-surat-surat-surat ini, tapi tidak menyentuh pendekatan material. Pendekatan material itu kenyataannya seperti ini, tapi suratnya mungkin ada kesalahan. Tapi secara material tidak ada penyelewengan pajak. Ini yang perlu diatur kembali untuk pendekatan terhadap para pengusaha yang saat ini, saat pandemi ini juga masih dikejar-kejar urusan pajak. Dari pemerintah ada target, tapi jangan jadikan target ini terus teman-teman dari pajak ini membabi buta, Karena urusan target pemasukan pajak tanpa melakukan pendekatan yang lebih enak kepada pengusaha. Karena kalau teman-teman pajak ini membabi buta, kesan yang kita dapatkan adalah ini mencari-cari. Nah, karena ini prosesnya mencari-cari menurut pengusaha, sementara pengusaha yang diminta membuktikan, pajak yang menuduh kita yang membuktikan, nah ini yang jadi, jadi apa ya, jadi tambah pusing untuk pengusaha mengurusi pajak. Kalau pendekatannya enak, pendekatannya bagus, hobrol enak, juga pendekatan material, tidak hanya formal, tapi materialnya juga didekati, saya kira tidak ada persoalan. Kira-kira dari sisi pengusaha, apakah kewajiban pajak itu menjadi beban atau memang sudah harus dilakukan sebagai kewajiban pengusaha? Terima kasih.